Bahasa dari saya, kalau belum dikasih anak Sudah usaha tapi bukan karena gak punya anak karena gak usaha Sudah usaha gak dikasih juga misalkan oleh Allah Fasrah saja gak Allah Kenapa? Mungkin dalam ilmunya Allah Tidak dikasih anak itu sekarang Supaya anak itu gak menderita Mungkin ibunya belum siap Mungkin ayahnya yang belum siap Sehingga kalau anak itu datang Lebih banyak menderita daripada senangnya Mungkin Ya Jadi pasrah saja kepada Allah Yang penting sudah usaha Sudah usaha Cuma ya kalau gak usaha ya jangan terlalu berharap Karena gak mungkin ada Nabi Isa yang kedua Walaupun sekarang ini banyak perempuan yang ingin seperti Siti Mariam Punya anak tanpa nikah Banyak sekarang Siti Mariam kan Siti Mariam dalam neraka semua itu Siti Mariam yang asli Yang benar-benar Itu memang tidak dicampuri oleh laki-laki Tapi ada Sekarang udah gak ada lagi tuh Kata Siti Mariam Syarawi di dalam penafsirannya Kenapa Siti Mariam Ibu Nabi Isa Itu disebut namanya Tapi ketika cerita istrinya Nabi Lut Yang durhaka Istrinya Nabi Nuh Yang durhaka Itu tidak disebut namanya Kenapa Siti Mariam Disebut namanya Kata beliau Salah satu hikmah Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan Istri Nabi Lut dan Nabi Nuh Karena apa yang terjadi Dengan istri Nabi Lut Dengan istri Nabi Nuh Itu bisa lagi terjadi Dengan kita Kiai Istrinya Jahat Ulama Istrinya jahat Oh Nabi aja bisa terjadi kok Nabi aja bisa terjadi Apalagi bukan Nabi Iya dong Bisa gak terjadi Bisa Tapi kenapa Siti Mariam Diperjelas dengan spesifik Karena peristiwa pada Siti Mariam Tidak mungkin terjadi lagi Pada umat selanjutnya Maka harus disebut namanya Supaya tidak ada lagi Yang ngaku dirinya Mariam Sudah ada Mariam satu-satunya Gitu Jadi gak boleh kita berhayal Jadi Siti Mariam Karena gak mungkin terjadi Bisa dipahami Al-aslu fil-ijadi Al-dhakaru wal-unsa Al-uwal-unsa Asal dari Penciptaan Itu adalah Laki-laki dan Perempuan Jadi gak laki-laki saja Gak perempuan saja Laki-laki dan Perempuan Jadi tidak ada jenis kelamin yang ketiga Sekarang ada juga Orang nuntut jadi kelamin yang ketiga Tahap balasannya Allahu'alami saw Secara sain tidak bisa dibuktikan Secara logika Juga tidak bisa diterima Ya Ada orang laki-laki Pengen jadi perempuan Tidak mau disebut laki-laki Tidak mau disebut perempuan Disebutnya trans Udah kayak mobil saja Kita tahunya trans Jakarta Iya kan Kayak mobil angkutan saja Transgender namanya Betul tidak Macam-macam saja sekarang Gak ada Jenis kelamin yang lain Cuma ada dua Laki-laki dan Ustaz Tapi kan kata Khunsa ada Di dalam kita fikir Iya Khunsa itu Seseorang yang punya Dua kelamin Pada dirinya Dia punya kelamin laki-laki Punya kelamin perempuan Tetap dua juga Walaupun namanya beda Tetap dua juga Gak ada yang ketiga Ya kalau gak laki-laki Ya perempuan Dihukumnya sesuai dengan Kelamin manakah yang lebih dominan Kalau dominannya Kelamin laki-laki Ya dihukum laki-laki Salatnya disauf laki-laki Kalau dominannya Dulu kan gak ada rumah sakit Untuk menghilangkan salah satu kelamin Gak ada operasi plastik dulu Sekarang jangankan operasi plastik Operasi aluminium pun ada Sekarang Iya udah Ada yang bisa dihilangkan Jadi laki-laki Kalaupun menghilangkan Apa namanya Mau dibuat seperti perempuan Tetap tak akan bisa hamil Walaupun katanya bisa hamil Hamil dimana Dia ditaruh anaknya Orang rahim gak ada Gak mungkin Namun suakal Tapi katanya bisa Ini yang lucu Orang yang mengatakan bisa Tidak bisa membuktikan bisanya Artinya dia tidak bisa membuktikan Bahwa dia bisa membuat laki-laki Hamil Dia cuma bilang teori Teori itu kan Bisa salah Bisa Karena kalau mutlak benar Bukan teori namanya Iya kan Teori itu artinya bisa benar Bisa salah Begitu datang teori yang lebih baik Ya teori ini jadi Jadi runtuh Teori begitu Teori selalu bersifat Asom Tif Bukan kemutlakan Kalau mutlak Tak disebut teori namanya Bisa dipahami ya Tegas Ustaz ngomong masalah itu Harus tegas Kalau enggak rusak generasi Islam Harus tegas Enggak takut usah dibenci Kayaknya sudah mulai Kayaknya sudah mulai Wallahu'alumu Isawa Tapi kita siap Ustaz Ali ya Siap Siap kita Begitu-begitu siap Kita dibenci Walakin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Bitalaqati kudratihi Dengan kemutlakan Kekuasaannya Menciptakan Nabi Adam Tanpa ayah dan ibu Hakikatnya Harus ada laki-laki Harus ada Perempuan Kalau urusan Kelahiran Harus ada ayah Harus ada ibu Tapi Allah Dengan kemaha Kekuasaannya Sanggup menciptakan Nabi Adam Tanpa ayah Dan tanpa Ibu Kenapa hanya Tanpa ibu saja Karena Siti Hawa Diciptakan Dari laki-laki Laki-laki Yang dimaksud Walaupun bukan Ayah Tapi makamnya Makam ayah Tapi bukan ayah Makanya boleh nikah Karena diambil Dari tulang rusuknya Nabi Adam Di dalam Kisah Sul-Ambiyahnya Ibnu Kathir Ada riwayat begini Nabi Adam itu Galau betul Karena hidupnya sendiri Galau betul Aduh Berharap ada yang Menemani hidupnya Hidupnya terasa Hampah Gak ada yang menemani Jadi Keistimewaan surga pun Jadi tak istimewa Ketika sendiri Allah tahu Allah tahu Tidur Nabi Adam Tidur Tidur Nabi Adam Begitu bangun Tiba-tiba ada Perempuan di kepalanya Kita Lagi enak tidur Di limau ini Bangun ada perempuan Di kepala kita Teriak gak Ini apa pula ini perempuan Duduk Nabi Siti Hawa Di situ Di kepalanya Nabi Nabi Adam Ditanya Man angti Engkau ini siapa Enak aja Duduk di kepala orang Kira-kira bahasa kita Begitu ya Bahasa kita Itu bahasa kita Redaksi kita saja Kata Siti Hawa Imro'ah Perempuan Siti Hawa Tidak menyebut dirinya Hawa Kenapa Karena Allah Yang tidak mengajarkan Kepada Siti Hawa Nama-nama Nama-nama itu Diajarkan kepada Nabi Nabi Adam Makan Nasri Hawa Tidak tahu Menyebut dirinya itu Hawa Hanya menyebut dirinya Imro'ah Dihilhami oleh Allah Untuk menyebutkan Jenis kelaminnya saja Nyebutnya Imro'ah Perempuan Kata Nabi Adam Lima kulikti Untuk apa Engkau diciptakan Orang kadang-kadang Memang kalau udah dapat Bodoh-bodoh juga Bukan begitu Kita manusia ya Saya bukan bilang Nabi Adam Kita Kita waktu cari duit Mati-matian Begitu dapat Kok bisa ya Saya dapat sebanyak ini Bukannya bersyukur Kok dapat Betul gak Betul gak Itu kita manusia Bener gak Itu sifat Yang melekat dengan kita Bahkan kita gak bilang Alhamdulillah Ya Allah Aku cari 10 ribu Terjadi aku dapat 100 ribu Bukan itu yang kita bawa aja Kok bisa ya Aku dapat 100 ribu Badan aku cari 10 ribu Tapi itu mah sifat kita Siapapun Bahkan saya pun Bisa terjadi hal seperti itu Karena memang sifat melekat dengan kita Ya makanya kita butuh istighfar Setiap waktu itu Karena memang Ada saja kekurangan Ada saja kesalahan Yang terkadang kita lakukan Maka kita butuh istighfar terus Gak bisa berhenti Atas seorang ulama pun Dimungkinkan terjadi hal-hal kurang Seperti itu Bukan kita saja yang belum jadi ulama Yang ulama saja bisa Tapi mereka Pendekatannya ke Allah itu kuat Jadi walaupun memungkinkan itu terjadi Mereka cepat hapus dengan istighfar Dengan kesadaran Kalau kita Melakukannya 100 kali Sifarnya sekali Gak sebanding Kalau mereka yang lakukannya 100 Sifarnya 1000 Jadi gak sebanding Mungkin itu yang membedakan kita Dengan ulama Makanya mereka jadi wali Kita bukan Mereka jadi orang soleh Kita mungkin tidak dimasukkan Dan kita berharap Kita masuk dalam kolongan Orang yang Yang soleh tersebut Amin Ya Rabbul Albi Kembali ke cerita Nabi Adam Kenapa engkau ciptakan Kata jawaban Siti Hawa ini Yang paling indah Lites kuna ilai Agar engkau merasa tenang Ketika hidup bersamaku Begitu jawabannya Baru ketemu pertama sekali Udah begitu ketemu Kita gak begitu Kalau ketemu dengan calon jodoh kita Iya kan Dimana deh tanggalnya Tanggal lahirnya gimana Zodiaknya apa Apa urusannya Padahal kakek kita gak begitu Cicat waktu pertama ketemu Waktu ketemu pertama Dengan nenek kita Gak begitu ngomongnya Itu apa engkau diciptakan Itu kalimatnya Apa jawab nenek kita Agar engkau tenang Ketika bersamaku Kita kan gak begitu Ngomongnya Dek Kenapa aku harus menikahimu Karena kau banyak duit bang Hehehe Ceweknya tanya lagi Kenapa bang kau nikah aku Karena aku lihat di kampung ini Cuma aku yang cantik Hehehe Kita ini rusak betul Kita ini Kakek dan nenek kita Gak begitu Dan itu kemudian Sifat itu Penjabaran fitrah itu Dijelaskan oleh Allah Lam Surah Al-Araf Iya Allah itu menciptakan Semua makhluk Itu dari jiwa yang satu Maksudnya Nabi Adam Wajah ala minha Zawjah Lalu Jadi Nabi Adam itu Dijadikan Pasangannya Untuk apa dijadikan Pasangannya Liyaskuna ilaiha Agar Nabi Adam Itu menjadi tenang Dekah bersama Dengan pasangannya Persis dengan kalimat Yang Allah ilhamkan Kepada Siti Hawa Saat itu Makanya susah Kalau istri Suami pulang Bekerut muka Sampai ke rumah Tambah bekerut Macam jeruk perut Itu Menyalahi fitrah Menyalahi fitrah Maka perempuan Kalau laki-lakinya pulang Dalam sadan sedih Begitu sampai ke rumah Laki-laki yang sedih Tadi menjadi senang Sebagaimana Siti Hawa Mengatakan itu Kepada Nabi Adam Itu hakikatnya Jadi kalau misalkan Suaminya yang sedih Makin tambah sedih Sampai ke rumah Ini nyalahi fitrah Karena suaminya Tidak punya ketenangan Dengan istrinya Dengan pasangannya Bukan begitu Hakikatnya Itu salah satu hikmah Yang ingin kita pelajari Biar kita mengerti Jadi ajarkan Kita yang sudah menikah Misalkan punya anak perempuan Ajarkan kepada anak perempuan Begitul kali kamu Kepada suaminya nanti Karena Nabi Adam Dan Siti Hawa Ketika Allah ciptakan Pertama sekali nak Kakek kita itu Dan nenek kita begitu Mengajarkan fitrahnya Dan itu diabadikan oleh Allah Dalam Al-Quran Hari ini ayah ajarkan Kepada mu nak Kalau suaminya pulang Jangan pernah dia melihat Sesuatu yang tak indah Dalam pandangan matanya Yang ada pada dirimu Jangan sampai dia Ini suami pulang Cium bau ketumbar Cium bau kunyit Mana betah dia di rumah Coba kalau dia pulang Parfum Hajar Aswan Wah Subhanallah Nggak saya kemudian lihat Parfum disini Saya pakai langsung praktek Iya kan Cium bau enak pula Kata suaminya Mana betah abang keluar nih Abang kalau keluar Ngaji aja deh Kalau nggak ngaji Abang nggak keluar Keluar rumah Betah betul abang di rumah Kenapa? Bau enak ada di rumah Inilah istri Bulan-bulan pertama Cantik betul depan suaminya Begitu sudah dua tahun Rambut pun tak kesisir Bermacam nenek lampir di rumah Mana betah suaminya lama-lama di rumah Betul tidak? Nggak Dan itu kejadian Kejadian Di kampung-kampung itu Sampai nyisir rambut pun Nggak emak-emak itu Kasihan Kita bukan kelihatan perempuannya Kasihan ke suaminya Udah pulang capek-capek Sampai ke rumah Lebih capek lagi Tambah capek Nah ini Kehilangan fitrah namanya Saka Sakinah itu Ketenangan itu Baik Kita lanjutkan cerita Nabi Adam Karena ini menarik Ternyata Pembicaraan Nabi Adam Dengan sitihawa ini Didengar oleh malaikat Bukan berarti malaikat nguping ya Bukan Malaikat ingin Karena sitihawa ini Kan belum ada ilmunya Karena Allah tidak mengajarkan ilmunya Nah Allah mengetus malaikat Malaikat ini datang Datang Ketemu dengan Nabi Adam Lalu ditanya Adam Ini siapa Siapa perempuan ini Maksudnya itu Namanya siapa Nabi Adam itu kan Allah diajarkan Ilmu Mengajarkan ilmu Kepada Nabi Adam Seluruhnya Nama-nama seluruhnya diajarkan Nabi Adam langsung menjawab Ketika malaikat bertanya Seperti itu dengan jawaban Hawa Hawa Namanya adalah Hawa Malaikat tanya aja lagi Kenapa namanya harus Hawa Kenapa? Kenapa? Kenapa gak megawati misalkan Contoh ini contoh saja Kenapa harus Hawa? Kenapa harus Hawa? Iya kan? Apa jawab? Jawab Malaikat Nabi Adam Ini kayak lucu nih Yang luar biasanya jawaban Nabi Ah Nabi Adam Ketika ditanya oleh malaikat Kenapa namanya Hawa Li'annaha khuliqat min syai'in hayyin Karena dia diciptakan dari sesuatu yang Hidup Namanya Hawa Karena diciptakan dari sesuatu yang Hidup Nabi Adam diciptakan dari sesuatu yang Mati Tanah Sedangkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam Yang dari sesuatu yang mati Lalu Nabi Adam Menjadi hidup Bagian dari tubuhnya Yang sudah hidup Itulah diambil oleh Allah Untuk menciptakan Siti Hawa Artinya apa? Kehidupan Akan bisa dihidupkan Oleh wanita Sebagaimana Kehidupan bisa dihancurkan Oleh Wanita Saya sering Istilahkannya begini Rusak laki-laki Belum tentu Menghancurkan negara Kalau perempuannya masih baik Tapi kalau rusak perempuan Satu bangsa runtuh Kenapa? Karena bukan saja perempuan yang berasal dari perempuan Tapi laki-laki pun berasal dari perempuan Kalau rusak satu orang perempuan Maka rusak semuanya Termasuk Maka dulu orang dulu Nasihat kepada perempuan lebih banyak daripada nasihat kepada laki-laki Karena dia tahu Orang-orang dulu Tahu bahwa perempuan Menjaga kehidupan Walaupun dalam aktivitas Yang paling menggerakkan kehidupan Laki-laki Tapi yang menjaga kehidupan Seharusnya adalah perempuan Mana dalilnya? Lihat keluarga Fir'aun Ketika Nabi Musa AS dialirkan oleh ibunya ke Sungai Nin Siapa yang mengambil Nabi Musa di Sungai Nin? Siapa? Siapa? Siti Asiyah Siti Asiyah mengambil Nabi Musa AS Nabi Musa tidak disenangi oleh Fir'aun Karena Fir'aun saat itu baru bikin Sebuah peraturan Setiap anak laki-laki dari kalangan Bani Israel wajib Penuh Ini ada anak satu orang Laki-laki ini Tapi karena Fir'aun cinta kepada Siti Asiyah Dibiarkan hidup Yang menariknya Fir'aun ini kan durjana Betul tidak? Siti Asiyah Solehah Apa yang terjadi? Secara hubungan kekeluargaan Nabi Musa tumbuh sebagai pribadi yang baik Disamping penjagaan Allah tentunya Tapi tumbuh sebagai pribadi yang baik Kenapa? Karena ada perempuan di istana Fir'aun yang soleh Solehah Jadi bisa menjaga kehidupan Coba bayangkan Kalau saat itu mungkin yang baiknya Itu Belum tentu soleh Coba lihat anak Nabi Nuh Ibunya jahat Ada juga anak yang kepleset kan? Anaknya Nabi Lut Istrinya yang Istrinya itu tidak Tidak lesbian istri Nabi Lut Mertinya nikah sama Nabi Lut Tapi mendukung Homoseksual dan lesbian Jadi pendukung LGBT sama dengan LGBT Ini dalil dari Al-Quran Istrinya Nabi Lut Anak Nabi Lut Semuanya terjerumus Betul tidak? Betul tidak? Lihat Rusak perempuan Rusak generasi Tapi kalau baik perempuan Walaupun rusak laki-laki Belum tentu rusak Maka kisah Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ini Mengilhami kehidupan Bagaimana menjaga kehidupan? Maka menjaga anak perempuan Itu lebih sulit Daripada menjaga anak laki-laki Menjaga anak perempuan Harus lebih ekstra Daripada menjaga anak laki-laki Begitu Tidak bisa dilepaskan anak perempuan Begitu saja Apalagi zaman sekarang Anak perempuan dilepas sendiri Pergi kuliah keluar kota Tinggal di asrama Subhanallah Menakutkan hari ini Kalau penanti punya anak perempuan Jangan kirim jauh-jauh Kalau perlu antar Walaupun dia ke kuliah Antar jemput Jangan kirim jauh-jauh Menakutkan Jaga perempuan Dengan baik Jaga perempuan dengan baik Generasi selanjutnya terjamin Hancur perempuan Hancur generasi selanjutnya Jaga perempuan Ya Itulah hakikat Kenapa Siti Hawa disebut dengan Hawa Bisa faham? Bisa faham? Baik Dan Allah menciptakan Nabi Isa Tanpa Ayah Karena memang Hanya ibu Kata Siti Maryam Bagaimana mungkin Aku punya anak Sedangkan aku Tidak pernah disentuh Boleh laki-laki manapun Dan menciptakan Nabi Muhammad Ada ayah Ada Ibu Siapa ayah Nabi Muhammad? Hah? Siapa ayah Nabi Muhammad? Abdullah Bin apa? Bin apa lagi? Bin? Hashim Bin apa lagi? Saya tanya tu sebelum sampai Tidak bisa jawab Kalau cuma Abdullah Saja Tahu lah Abdullah Bin Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Mana Bin Husay Bin Kilab Dan seterusnya Baik Bin